Kisah Vina Cirebon ini sangat menarik perhatian publik, apalagi yang cukup membuat publik bingung ada 3 versi kronologi dari kasus tersebut. Fitiku yang kemarin ini menjelaskan kronologi dari versi berita yang dikutip dari kepolisian. Dan semua detailnya aku dapatkan dari berbagai platform berita. Dan versi film yang diberikan dramatisasi seperti yang dikatakan oleh sutradaranya. Mau gimana pun kronologi dari versi keluarganya Vina ini sangat penting untuk kita dengar dan ini aku akan simpulkan dari podcastnya Kak Demi Sumargo. Awal mulanya kakak Vina ini mengatakan bahwa ada seseorang yang datang ke rumah mereka dan mengatakan bahwa Vina mengalami kecelakaan. Dan saat itu keluarga gak tau kalau yang pemberi informasi adalah salah satu pelaku. Pelaku itu mengatakan bahwa Vina mengalami kecelakaan dan sudah berada di rumah sakit. Dan akhirnya ayah dan kakek dari Vina segera bergegas ke rumah sakit. Ketika sampai ke rumah sakit keluarga ini bertanya kepada kepolisian dan kepolisian mengatakan bahwa betul memang ini adalah korban kecelakaan. Habis gitu bapaknya tanya ini gimana kejadiannya dan gimana? Ternyata dikatakan kalau di daerah deket-deket jembatan layang dan katanya menabrak trotoar atau tiang listrik. Guna mengkonfirmasi kejadian tersebut akhirnya sang ayah ini pergi ke TKP dan melihat apa yang sebenarnya terjadi. Betul di tempat tersebut itu ada garis polisi dan bekas. Tapi itu sudah ditutupi oleh pasir. Kemudian dia bertanya ini trotoarnya yang mana dan tiang listriknya yang mana? Karena sepenglihatan dari ayah Vina ini gak ada yang rusak sama sekali. Kemudian sang ayah ini pergi segera ke kantor polisi untuk melihat kondisi motornya. Setelah dia melihat kondisi motornya kok dirasa baik-baik saja. Bekas-bekas baret atau misalnya kayak goresan-goresan itu emang udah ada dari sebelum kecelakaan. Dan logika dari ayahnya kayak kok gak mungkin ya kalau sampai anak gue keadanya kayak gini motornya baik-baik aja. Tiga hari setelahnya akhirnya ayah Vina ini mengambil HP Vina dan ternyata kondisinya juga tidak rusak. Jadi kayak wow ada kejanggalan nih. Tepat di tiga hari setelahnya juga kakaknya Vina ini nih ditelepon sama salah satu temennya. Bilang bahwa eh ponakan gue dimasukin sama adik lo Vina. Dan dia bilang gak mau keluar karena ada pesen yang mau disampaikan. Lo bisa datang ke rumah gak? Akhirnya ayahnya Vina dan kakaknya datang ke rumah Linda ini jam 1 pagi. Setelah ayahnya sampai rumah Linda, ayah ini sudah mendengar tangisan yang bener-bener aduh ini nih anak gue Vina nih. Begitu dia masuk ke dalam rumah di pintu Vina yang sedang merasuki badannya Linda. Ini langsung lari ke bapaknya meluk dan teriak, Bapak... Ketika Vina sedang menceritakan kepada orang-orang di tempat itu, akhirnya bapaknya minta kakaknya untuk merekam semua yang dikatakan oleh Vina. Setelah dari situ kakak Vina ini berinisiatif untuk pergi ke kantor polisi dekat rumahnya atau di sekitaran situ. Bukan kantor polisi yang memang menangani kasusnya Vina. Jadi ini beda kantor. Kakaknya ini mengatakan bahwa ada kejanggalan nih. Yang pertama dikasih adalah video dari kerasukannya Vina. Kedua adalah handphonenya yang memang tidak rusak nih punya Vina. Ketiga adalah kondisi motor yang juga tidak rusak. Padahal katanya kecelakaan menabrak trotoar atau tiang listrik. Bener-bener bersyukur karena kepolisian ini langsung gercep dan merespon apa yang dilaporkan oleh kakaknya. Dan langsung pergi ke TKP dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kepolisian mengatakan ketika sampai di TKP akhirnya dia bertemu salah satu pedagang yang akhirnya berani speak up. Yaitu pedagang sate yang menceritakan bahwa memang ada satu motor pada malam kejadian yang dikonvoy oleh banyak motor. Setelah itu akhirnya pedagang sate itu mengatakan kepada polisi kalau disitu tuh tempat atau markas dari geng tersebut. Akhirnya polisi datang dan menemukan bahwa geng tersebut sedang mabura dan terkapar di jalan. Dengan keadaan yang sebenarnya cukup lengah ya buat para geng itu polisi mengambil handphone yang memang sedang tergeletak dan membaca isi pesan dalam handphone tersebut. Dari isi chat di handphone tersebut itu terlihat jelas bahwa memang ada rencana untuk yaudah nanti giring aja lah bawa dia ke tempat ini biar kita bisa dianuin. Kurang lebih ketika Vina dan Eki ini dibawa ke markasnya Eki ini langsung disikat abis sampai dia kehilangan nyawanya di tempat tersebut. Kalau untuk Vina sendiri dia ini memang sempat kayak didak sama balok dan ini tuh membuat kondisi kepalanya dia itu tuh kayak apa ya kalau kata penjelasan kakaknya tuh kayak balon yang dipencet-pencet jadi kayak agak-agak bengkak berair gitu. Dan sampai disitu di bagian tangan sama kakinya juga hancur dan remuk parah. Dalam kejadian tersebut Eki yang adalah pelaku utama atau otak dari segalanya ini memang punya motif sakit hati karena cintanya ditolak terus sama Vina. Makanya tujuan utamanya tuh sebenarnya mau memperkaus Vina tapi gilanya banget ini malah dilakukan bergiliran. Setelah kejadian keji ini Eki yang memang kekasihnya Vina ini sudah gak bernyawa di TKP. Dan Vina sebenarnya ini masih bernafas nih nah mereka berdua ini dibawa ke jembatan layang dan dibuang ke sana. Ketika Vina sampai dan dibuang di sana Vina tuh masih sempat kayak ngerangkak terus sampai megangin tangannya Eki dengan kondisinya emang udah aduh miris banget. Sampai ketika Vina dan Eki ditemukan kondisinya tuh mereka lagi bergandengan tangan. Terus gimana kondisi Vina? Ketika Vina ini ditemukan dan dibawa ke rumah sakit Vina ini masih bernafas. Dan ketika orang tuanya ini melihat Vina di rumah sakit kondisinya tuh Vina udah kayak udah ada grok-grok gitu loh. Kalau ditanya sebenarnya apa sih niatan awalnya bener-bener hanya mau kayak bales bener karena sakit hati cintanya ditolak. Tapi ketika Vina diperlakukan pemerkaosan itu Vina itu gak sengaja matanya terbuka dan melihat si pelaku. Jadi kayak pelaku takut, kalut, bingung akhirnya kebablasan dan kesetana. Selanjutnya tujuh pelaku ini kan ditangkap ketika memang ditemukan di markasnya dan sedang mabura dan terkapar. Ketika mereka sadar mereka tuh kaget kayak eh kenapa gue diginiin? Sampai polisi tuh bilang udahlah kamu ikut aja kantor polisi nanti biar saya jelasin di sana. Dari tujuh pelaku yang tertangkap ada satu yang di bawah umur. Nah satu yang di bawah umur ini yang pertama kali mengaku dan menceritakan secara jelas apa yang terjadi. Dari si anak di bawah umur juga akhirnya ketahuan lagi satu pelaku dan akhirnya delapan pelaku total yang sudah ditangkap. Terus yang gak masuk di akal gue ternyata gak ada salah satu keluarga dari para pelaku yang datengin keluarganya Vina untuk sekedar minta maaf kah atau bela sungkawa. Bahkan ketika di pengadilan masih bisa-bisanya itu keluarga pelaku ngebela dan bilang kayak konakan saya anak saya tuh gak mungkin ngelakuin hal kayak gitu. Ada satu lagi momen paling epik jadi ibu dari Vina ini memang bekerja di Malaysia dan ketika kejadian Vina meninggal ibunya baru pulang 40 hari setelah kejadian tersebut. Ketika ibunya pulang gak ada orang yang tau tapi tiba-tiba keluarga dari sahabatnya Vina si Linda ini nelfon kakaknya. Eh mak lo balik ya? Iya kok lo tau? Iya soalnya Vina masuk lagi ke badannya Linda. Jadi memang ternyata Vina ini nungguin ibunya pulang. Jadi ketika ibunya pulang akhirnya ibu dan kakaknya ini pergi lagi ke rumahnya Linda dan memeluk Linda yang sedang dirasuki oleh Vina. Ada sebuah percakapan yang menurut gue sedih banget karena Vina tuh meluk ibunya terus bilang Bu maaf ya kalau Vina belum bisa bahagiain ibu. Vina juga sempat ngerintih dan kayak mengeluh sama ibunya. Bu tangannya Vina sakit sakit. Gak sampai disitu Vina juga memberitahu kepada ibunya bahwa Egi si pelaku utama itu kabur bukan ke luar negeri. Tapi pergi ke Jakarta. Dan Vina mengatakan kalau gak ada yang bisa nangkep dia biar Vina sendiri yang samperin dia ke sana. Nah bahkan si Vina ini sampe bilang sama ibunya tolong ma tolong tolong cari pelakunya ma tolong. Ini pertanyaan buat semua orang gue rasa kok bisa sih si Egi dan tiga pelaku lainnya tuh gak ketemu. Jadi ternyata keluarganya dari Vina ini tuh udah sempat datengin para pelaku setelah keputusan atau vonis dari pengadilan. Sampai bilang kayak tolong dong bantu gue. Kasih tau namanya fotonya tentang si Egi-Egi itu. Dan mereka diam. Terus menurut gue yang paling janggal kok bisa ya kepolisian gak bisa ngungkap ini. Padahal ini masih warga negara Indonesia gitu loh. Anyway ini kasusnya udah 8 tahun. Dengan kecanggihan zaman sekarang kayak why? Oke lanjut ke pelaku. Dari 8 pelaku tersebut 7 lainnya ini dihukum seumur hidup penjara. Dan 1 pelaku yang di bawah umur ini ditetapkan 8 tahun penjara. Kemungkinan karena kasusnya udah 8 tahun jadi si pelaku di bawah umur ini mungkin sudah keluar dari penjara. Ada pertanyaan dari Kadini Sumargo tentang Vina. Kira-kira keluarga yakin gak ya kalau Vina ini sudah di tempat yang tenang. Keluarga semua sepakat yakin. Karena ketika Vina datang yang pertama kali sebelum otopsi. Vina itu bilang kayak aku gak bisa nih masuk ke pintu ini. Karena ada apa? Ada rambut palsu kayak rambut extension gitu. Ada soft lens. Abis itu udah behel kayak gue dong. Jadi waktu akhirnya di otopsi keluarga meminta pihak dari rumah sakit ini untuk melepas semuanya. Rambut, soft lens dan juga behel dari Vina. Ini super panjang tapi gue berharap ini cukup lengkap. Walaupun gue gak bisa melengkapi semuanya karena waktunya kurang. Ya ini udah 9 menit lewat. Jadi gue cuma berdoa semoga keadilan ada di Vina dan Eki sebagai korban. Dan kita juga berdoa buat para keluarga. Anyway buat di film itu sebenarnya keluarga Eki menolak agar Eki ada dalam pembuatan film itu. Jadi sosoknya Eki ini diganti sama orang lain.